Baiklah, untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan slide berikut. Untuk penjumlahan, misalnya kita punya sebuah bentuk aljabar 2X plus 2Y. 3X minus 4 dan 3X minus 6Y plus 3. Kita diminta untuk menjumlahkan. Maka, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah bahwa untuk bentuk aljabar ini mempunyai 1, 2, 3 suku. Kemudian, yang ini juga mempunyai 1, 2, 3 suku. Di mana, 3X dan 2X adalah suku yang sejenis. 2Y dan minus 6Y juga suku yang sejenis. Serta minus 4 dan plus 3 ini adalah konstanta yang juga sejenis. Nah, untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Kita kumpulkan dahulu suku-suku yang sejenis. Ini, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di mana, 2X plus 3X. 2X dari bentuk yang pertama. 3X dari bentuk yang kedua. Dikumpulkan jadi 1. Kemudian, plus 2Y minus 6Y. Ini minus 6Y tidak pindah ruas. Hanya bertukar tempat saja. Sehingga, posisinya dekat dengan 2Y dan masih tetap main 6Y. Plus 4, main 4, sorry. Main 4 dan plus 3 juga dikumpulkan 1. Dikumpulkan. Kemudian, dari situ, kita ingat bahwa penjumlahan pada bentuk yang sejenis itu hanya bisa ditentukan. Dioperasikan jika suku-sukunya sejenis, maka 2X plus 3X bisa dijadikan 1 menjadi 5X. 2X minus 6Y. 2 minus 6. 2 dikurangi 6. Hasilnya main 4Y. Kemudian, main 4 plus 3. Main 4 plus 3. Hutang 4. Punya 3. Maka, kita masih hutang 1 begitu gampangnya. Itu untuk penjumlahan. Kemudian, untuk pengurangan. Misalnya, kita punya contoh pertanyaan. Kurangkan bentuk algebar berikut. 2X plus 2Y main 4. Dari 3X minus 6Y plus 3. Maka, kalimat ini artinya. Kita kurangkan. 3X minus 6Y plus 3. Dikurangi 2X plus 2Y main 4. Yang belakang. Yang belakang. Sebagai. Diletakkan di depan. Kemudian, yang depan diletakkan di belakang. Kalimat. Kurangkan bentuk ini dari ini. Nah, gitu. Kemudian, kita jawab. Awas. Kita harus hati-hati bahwa. Bentuk algebar itu. Karena ini pengurangan. Maka, masih dalam bentuk. Atau masih dikurung. Dikasih kurung. Terutama untuk yang pengurangnya. 2X plus 2Y main 4. Kenapa? Karena 2X plus 2Y main 4. Semuanya sebagai pengurang dari 3X main 6Y plus 3. Kemudian, sama setelah dikurung. Kemudian, dihilangkan kurungnya dengan memperhatikan main dalam kurung 2X menjadi main 2X. Main dalam kurung plus 2Y menjadi main 2Y tetap. Kemudian, main dalam kurung main 4 menjadi plus 4. Ini, pada pelajaran yang lalu, telah kita pelajari bahwa main sebalik main adalah plus 4. Main kali plus adalah main. Plus kali main adalah main. Plus kali plus adalah plus. Kemudian, dengan langkah seperti penjumlahan tadi. Untuk yang suku-suku yang sejenis dijadikan satu. Kemudian, disederhanakan. Itulah hasil akhirnya. Demikian, penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk algebar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.